Kalian mungkin terkejut ketika saya menjadi Superman, mungkin kalian pernah melihat selebritas yang melakukan tugas yang tidak biasa di internet, dan seringkali ini tidak nyata, semuanya dibuat oleh AI dengan teknologi The Fake atau pertukaran wajah, dan kita akan menjelajahi sesuatu yang sangat menarik hari ini. Apa yang terlintas di benak kalian ketika mendengar tentang pertukaran wajah menggunakan kecerdasan buatan? Nah, hari ini kita akan memasuki dunia yang menakjubkan dan menyenangkan dari teknologi AI, yang memungkinkan kita untuk menukar wajah seseorang dengan cara yang seru dan kreatif. The Fake adalah foto, rekaman, video, atau audio yang dibuat atau diubah secara digital yang tampak sangat realistis. Dalam video hari ini, saya akan membahas tentang 3 alat The Fake yang teratas. Sebelum kita mulai, pastikan untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten seru dari aku. Sekarang, mari kita mulai. Oke, untuk langkah pertama, seperti biasa, kalian masuk ke akun Google kalian ya. Di sini aku pakai Google Chrome. Bagi teman-teman yang biasa pakai browser yang lainnya, silakan misalkan Microsoft Edge atau USB Browser atau sebagainya, silakan ya. Di sini aku pakai Google Chrome seperti biasa. Nah, ini dia langsung di kolom pencarian ini. Kalian ketikkan saja faceweb.akul.com. Nah, ini ya. Nah, ini faceweb.akul.com. Ini langsung kalian klik saja di sini. Nah, ini dia tampilannya untuk website akun.com ini, merubah wajah. Jika kalian belum login, silakan kalian login terlebih dahulu menggunakan akun Google kalian yang sudah terdaftar di sini ya. Nah, yang ini. Sudah kalian login saja. Ini aku sudah login. Kaliannya gampang banget, kok tinggal login biasa saja. Nah, untuk yang kalau kita pertama kali, itu akan kita mendapatkan 50 kredit yang gratisan. Di sini kredit aku sudah berkurang karena aku sudah membuat beberapa foto, beberapa swipe foto. Nah, jika kredit ini habis, maka kalian harus upgrade yang berbayar. Jadi, tidak seperti Leonardo.ai, setiap hari ada upgrade kredit kita ditambahkan setiap harinya. Jika kalian ingin upgrade, ini dia harganya. Tinggal kalian pilih saja sesuai kebutuhan kalian, mau per bulan atau per tahun. Nah, ini langsung saja kita ke choose file ini ya, untuk men-upload foto orang ya. Ini yang pertama, ini foto orang. Terlebih dahulu foto yang akan kita ubah menjadi wajah kita. Kita tunggu sebentar saja. Di sini aku akan merubah foto Bapak Jokowi. Nah, ini dia, Bapak Jokowi akan saya ubah menjadi wajah aku. Nah, jika kalian di foto ini ada beberapa gambar, beberapa objek, beberapa video maksudnya, maka wajah-wajahnya akan terlihat di sini. Jadi, gampang sekali di akul ini, kita bisa merubah wajah lebih dari satu orang. Oke, yang di lingkaran ini tinggal kita isi. Tiga, kita klik dengan wajah kita atau wajah siapa yang akan kalian ganti. Nah, di sini kan aku sudah ada sebelumnya, maka ini aku akan coba dengan wajah aku. Kalian klik saja yang tanda tambah yang di atas ini ya. Oke, kalian klik saja yang ini, sudah. Jika sudah selesai, kalian scroll ke bawah. Ini ada Face Enhancer ini ya, kalian klik. Lalu langkah selanjutnya, High Quality Face Swap. Oke, maka dia larinya ke Resolve. Kalian tunggu saja di Resolve ini. Nah, ini dia, sudah jadi. Maka ini dia hasilnya ya, teman-teman ya. Wow, luar biasa, teman-teman. Ini adalah hasil Face Swap-nya. Jika kita perbesar, hasilnya benar-benar. Kualitasnya studio banget. Ini tidak pecah. Nah, untuk alat AI yang kedua ini adalah Reface AI. Seperti biasa, kalian ketikkan saja di kolom pencarian Reface AI. Nah, ini yang pertama ini ya, Reface AI. Ini dia tampilannya. Kalian scroll saja ke bawah. Nah, ini ada beberapa pilihan ya. Ini Face Swap. Karena kita akan merubah wajah, maka kita harus pilih Face Swap. Nah, ini kalian seperti biasa, harus login terlebih dahulu ke akun Google kalian ya. Lupa aku sudah login, maka langsung saja. Nah, di sini juga kita hanya dikasih kredit gratis, hanya 5. Hanya 5 kredit bisa kita akses. Ini langsung saja upload konten ini adalah upload foto yang akan kita rubah. Nah, di sini aku ingin merubah foto Captain America ini dengan wajahku. Caranya seperti biasa, ditanda tambah ini. Kalian klik saja dengan wajah kalian yang akan dirubah, oke. Seperti ini. Kalian pilih saja. Kalian tunggu sebentar, prosesnya tidak lama. Ini sudah ada, langsung kalian Face Swap ini ya. Swap Face. Tunggu sebentar saja, maka dia sedang mengenerate. Nah, ini muncul seperti ini ya. Kita ditawarin untuk berbayar koin-koin ini. Jika kalian tidak mau berbayar, ya sudah kalian skip saja. Maka ini dia hasilnya sudah selesai. Cepat banget. Bukan tidak sampai 2 menit, 1 menit pun tidak sampai. Nih, seperti ini. Before dan afternya ada di sini. Gila keren banget ke teman-teman untuk cara yang ketiga ini. Jika menurut kalian sudah sesuai, sudah selesai, dan hasilnya sudah bagus banget, tinggal kalian download saja. Tombol downloadnya ada di bawah ini ya. Nah, kita sudah memasuki alat AI yang ketiga, yaitu Discord yang aku rekomendasikan banget buat teman-teman semuanya ya. Ini dia tampilan Discord. Pastikan dulu kalian sudah invite di Insight Face Swap ini ya. Nah, jika kalian sudah invite di kolom chat ini, tinggal kalian ketikkan saja garis miring Save ID. Nah, kita harus menyimpan dulu wajah kita di sini ya. Nah, kalian klik saja ini Save ID. Lalu kalian klik, dan kalian upload foto kalian dulu ya. Foto yang akan kalian ganti. Nah, ini. Lalu kalian kasih nama saja, bebas namanya akan kalian berikan nama apa. Yang penting nama ini harus kalian ingat ya. Karena kita hanya satu kali ini saja, untuk berbagai macam foto yang akan kalian ganti. Nah, ini aku akan kasih nama Iman Dido saja. Jika sudah selesai, langsung kalian enter. Oke, ini sudah berhasil. Sudah berhasil foto kita di create di sini. Nah, nextnya langkah selanjutnya, kita langsung saja merubah foto orang itu tersebut ya. Nah, caranya tinggal garis miring, swipe, swipe ID. Langsung kalian klik saja. Lalu kita ambil, kita upload foto orang tersebut. Misalnya di sini aku akan ganti, ini Bruno Mars. Nah, kalian di sini, di ID name ini, kalian masukkan yang nama yang sebelumnya ya. Iman Dido. Langsung kalian enter. Oke, ini dia hasilnya. Sudah banget, mudah-mudah-mudah banget ya. Tuh, ini dia. Keren banget bukan teman-teman. Dan simple sekali, hanya beberapa detik saja sudah berhasil. Dan ini juga tidak ada limit credit seperti sebelumnya ya. Ini gratis. Oke, aku akan coba satu kali lagi untuk merubah foto seperti yang biasa. Langsung saja kita ke swipe ID ya. Tidak perlu lagi save ID. Tidak perlu langsung swipe karena gambarnya tetap kita pakai yang pertama. Di sini aku akan merubah misalnya fotonya mau air save. Nah, jika kalian ingin membuat foto-foto yang lain dengan wajah kalian, Tidak perlu save ID lagi karena kita pertama tadi sudah meng-save nama wajah kita ya. Namun, jika kalian dengan wajah yang berbeda, baru kalian pakai save ID. Nah, ini dia wajah kita. Jadi ganti. Caranya simple banget kan, teman-teman. Nah, itu dia tadi teman-teman. Dan cara sederhana untuk menukar wajah dengan menggunakan kecerdasan buatan. Jangan lupa untuk memberikan komentar apa yang ingin kalian lihat selanjutnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kreatif, tetap positif. Dan see you the next video. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.